Intro Putra Amin Rais Ahmad Muntas Rais dilaporkan oleh wakil ketua KPK Nawawi Pamolango ke polisi terkait keributan yang terjadi di Maskapai Garuda Indonesia Pamolango Nawawi melaporkan Muntas Rais ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Adi Nugroho membenarkan mengenai insiden tersebut yang menjelaskan sesampainya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Nawawi melaporkan secara lisan ke petugas soal adanya keributan Kapolres menyebutkan akan mendalami kasus tersebut dan memeriksa keterangan dengan sejumlah pihak terkait menurutnya keterangan saksi-saksi sangat diperlukan bila kasus tersebut dilanjutkan kerana hukum Sementara itu di Rute Garuda Indonesia Irwan Setia Putra membenarkan bahwa Muntas Rais dengan Pamolango Nawawi terlibat adu argumen Kejadian ini berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2020 dalam penerbangan GS-643 Rute Gorontalo-Makassar-Jekarta Peristiwa itu dipicu oleh Putra Amin Rais yang kedapatan menggunakan handphone ketika pesawat sedang boarding dari Gorontalo dan ketika pesawat sedang melakukan refueling sewaktu transit di Makassar kemudian ditegur kabin kru namun yang bersangkutan tidak menyindahkan ketika ditegur ketiga kalinya anak dari toko reformasi ini malah membentak-bentak kabin kru Nawawi yang berada dalam satu pesawat dengannya berupaya agar Muntas Rais patuh aturan dan jangan memerahi petugas akan tetapi yang bersangkutan tidak terima dan berbalik marah dengan Wakil Ketua KPK itu Terima kasih telah menonton!